kita barusan deep notice ga terasa cuy kita barusan deep notice, lo kena gitu karena... nih! toko sulap bubar kira-kira misalnya kita udah beli banyak skin nih gamenya bubar nah kepikiran ga? kepikiran ga kamu? kepikiran lah 5,4,3,2,1 kuking 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 apa jadi gini? waktunya suar apa itu ya? apa itu? apa itu? apakah itu menghasilkan uang? di kita menghasilkan uang? in a certain way, yes in a certain way we have Tara Ars wow pake air dong? kalo gitu nyebutnya tuh Tara Ars Tara Ars Tara Ars? eh gua ikutin aja loh gua ikutin my honor star here Tara Ars dan Tara Ars ini adalah salah satu content creator yang paling diminta berada di podcast gua so thank you very much for coming waduh thank you oh it's a pleasure for me really pleasure walaupun WC gua tadi penuh ya kayaknya betul ga mesti diceritain juga disini om oh ga penuh tadi saya juga mau ngomong sama om tadi abis saya jadi tadi botong terbelum tahu kita sebelum ini saya izin lu kan boleh ke WC lu ga om gitu kan? tapi waktu saya datang kan lu dari WC? itu makanya makanya saya bilang tadi saya mau bilang ini kalo ada mau masuk sini ada WC lain kan? kayaknya ga indah nih WC di sini setelah saya pakai ini tapi berarti udah berapa kali kan? udah dua kan jadi ya maklum om baru lahiran baru lahiran tidur sehari cuma dua jam ga mau masuk angin oh masuk angin berarti muntah tuh ya di WC? nyiapin WC khusus buat kamu sampe kita taruh webcam disana gimana? gimana? apa tadi? benapa? saya fetish orangnya bro untung tadi gua ngarah ke kanan dikit wah gem ada janji bayarin gitu omong-omong nih ga bisa lama om tapi saya belum memper WC bentar ya? udah 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 bisa presa omong oke anyway untuk kan dulu pesulap kan? ini orang-orang pada ngomong game-game semua anda kalian itu magician itu physion kalian itu pesulap dulunya ini adalah gosih tidak bisa tidak bisa seorang dari ke busir main bakme,ылainb Chick Wow! Cuy kalau bukti jangan itu iPhone sudah lama jangan kita cari ya cara Aqui cari carareading zoom ada sulap anda coba pe Ryan anda punya toko sulap juga info sampai di kerja sama sama siapa dah dulu di luar? Oh, kalau itu ini Oh, itu bukan karena sulapnya kalau itu Itu film Jadi itu kita, kita kan buat punya channel kayak Bikin film sama visual effects Ini yang Spielberg Bukan ya, sulap, toko sulapnya Oh, kalau toko sulap Oh, toko sulap Lupa sih Kalau sulap, karena itu lebih lama lagi Kalau sulap itu kita tahun 2007-2008 Ya, itulah dia buktinya barusan Kita barusan deep notice gak terasa, cuy Kita barusan deep notice, lu kena gitu Karena Nama gue siapa? Hah? Nama gue siapa? Aduh, lupa, bener Bener Tapi muka gue bikin orang lupa sih Markidi Tapi gue punya pertanyaan gue satu Kenapa kalian berhenti main sulap Lalu tiba-tiba nge-game Ini kan akhirnya mematikan semua harapan-harapan Pesulap-pesulap yang mau berkarya menjadi pesulap Akhirnya tidak jadi Karena dia bilang, taraat saja main sulap Dia buang jadi gamer Lu bayangkan kalau orang Indonesia semuanya jadi gamer Seni sulap mati Kenapa seni sulap mati? Ada dua Satu, kata orang-orang adalah Dedy Corbusier berhenti main sulap Tapi sebelum Dedy Corbusier berhenti main sulap Taraats membuktikan sulap tidak laku Nah, ini Ini dia Oke, next pertanyaan lain ya Kita masuk ke pertanyaan lain Tentanya bilang dijalom Yang bilang itu pertanyaan siapa? Oh gitu? Itu pernyataan Mas Sok, jawab Akhirnya kita bertemu dengan orangnya langsung Orangnya langsung? Akhirnya cuy Setelah kita menjadi pembicara disana, disitu Sekian tahun Akhirnya Akhirnya kita tentaskan Ada waktu Jadi dulu punya toko sulap? Benar, benar Punya toko sulap? Belajar sulap sendiri Belajar sulap sendiri Jadi ada satu toko Itu di daerah Bogor Kita belajar sulap dari situ Pertama kali beli itu Lu belajar sulap sendiri? Belajar sulap sendiri Tapi kalau mau jujur Awalnya sih gak ada niat belajar Tapi karena ada Di situ toko sulap kan Di cuma counter biasa gitu Eh, seram, seram, seram Wuh Nyalangin serabut tangan ya kan Gimana caranya itu? Mau beli, mau beli 300 ribu Wuh, langsung kan 200 ribu beli Oh gitu caranya Besoknya di online Nyari kan 50 ribu Oh iya, betul Itu udah ada online dulu? Udah ada Udah ada online Tapi pada saat itu Anyway, orang-orang Belajar sulap sendiri itu Menurut gue kayak orang onani Enggak, enggak Orang kok belajar sulap sendiri Itu kayak orang onani Bener kan? Lu belajar sulap sendiri Lihat kaca Oh iya Main sendiri Ada benar ya sih? Bener dong Ada kepuasan di situ, Pak Main sendiri Ngebohongin diri sendiri Puas sendiri Waktu itu pantesan di kamar Ada kaca lu Suka teriak-teriak sendiri Iya Bukan gitu Anda puas sendiri Istilah Oh itu istilah Bukan literally Bukan literally Lagi saya enggak ngerti Itu maksudnya apa sih? Aku kan anak polos Aku kan anak baik banget Berarti lu akhirnya Beli alat sulap Ini berdua atau gimana? Tara, lu gemah Atau dua-duanya? Sama berdua Jadi waktu itu sebenarnya Kita waktu di Sentul sebenarnya ya Waktu itu di Sentul Ada toko sulap Oh iya itu sama 300 ribu terus kita kayak Wah minum Oh Tapi yang boleh masuk cuma satu orang Katanya Orasi ya Karena Mas Tara deh yang suruh masuk I like that You know what? That's a golden moment of magic Exactly Betul banget Terus ditirain gitu Jadi belajarnya dirahsia Betul sekali Gak kayak sekarang di Youtube Di mana-mana Iya bener Beda ya Saksa belajar Dulu tuh sakral Betul Sesuatu yang Wah Itu pas taunya Itu pas di reveal kan Lihat-lihat Dia padahal Maksudnya ngasih Lihatnya Lihatnya Masih gak tau Sampai dia kasih tau Astaga Itu tuh momen dimana Waduh 300 ribu gue Jadi yang masuk lu tuh ya Iya Lu gak masuk Terus belajar apa tuh? Iya yang belajar Jadi waktu itu Ngilangin seputangan Oh ngilangin seputangan Besoknya nyari di internet kan Pake SD itu ya Pake SD ya Iya Bener Oke SD Terus tiba-tiba 50 ribu kan Besoknya protes Wah Kan lu nanya Ngilangin seputangan Kalau lu nanya alatnya Harganya lebih murah Oh gitu Oh gitu Serius Ceritanya gitu Ceritanya gitu Jadi maksudnya Kalau lu awam Lebih-lebih mahal Ilmunya Oh iya Karena lu tidak tau Alatnya apa Lu gak bisa mencari itu Di online Kalau lu tidak tau Rahasianya Menggunakan apa Akhirnya Jadi lah Tersulang Jadi gak lama Belajar sendiri Terus belajar sendiri Terus lama-lama Jari website Yang kayak Karena ada tuh Ada illusionist.com lah Zaman dulu ada Teori 11 lah Teori 11 Illusionist Fokus-fokus Yui Fokus-fokus Udah tuh Beli-beliin kan Satu-satu Rata-rata kan juga Mereka kayak Kayak video Ajarin sulap gitu kan Udah Belajar sendiri Terus lama-lama Wah Udah tau kan Beberapa sulap Ada alatnya Bahkan kita pecer tau sendiri Oh cara bikin alat ini Dari apa Bikin sendiri Lu bajak ya Bukan dari yang Illusionist ya Tapi yang Misalnya Terbang-terbangin Gitu Nyari sendiri Udah gitu Nggak sengaja Kita nemuin Ibaratnya bahan Yang lebih kuat Orang-orang Nerebangin kertas Kita bisa nerebangin Sampai Dulu Cincin Cincin bisa Tapi Sampai Ngangkat Kayak HP Gitu Angkat gini Serius Serius Nenguin Akhirnya setelah sekian lama Dapet klien lagi Jika klien sulap Aduh Udah tutup Nah ini Belom nih Ini Udah kan Itu om dulu Kalau mau jujur Setiap minggu lah Ada yang beli Setiap minggu ada yang beli Dan Kebetulan kita Salah satu Bukan dari satu-satunya Salah satu Yang pada saat ini Tonton 2008 2008an lah Itu Toko sulap dengan videonya Yang cara sulap segala macamnya Lewat Youtube Jadi pada saat itu Saya banyak ditelponnya Nama tokoh-tokoh sulap di Indonesia Kan Itu Gimana cara bikinnya ini Oh Youtube tuh gampang Kok bikin aja Kok gini-gini Waktu itu Kalau gak salah Ada yang udah juga Nge-Youtube juga Kalau gak salah Raja sulap Jadi saya berdua Walaupun saya Ampah sekarang Belum pernah konteks ya Tapi Kalau itu pernah nanyain Gimana caranya Gitu-gitu Udah nih Datang lah Ya kan Sebuah acara The Master Yang tadinya kita Seminggu Sekali Baling ada yang beli Seminggu Seminggu dua kalilah Setiap hari Saya membawa Ini Keberuntungan Keberuntungan Naik Penjualan kita tuh Hampir Setiap hari Pasti ada yang beli dua Serius nih Abis ini mau nyalahin gua Gua tahu Kondisi Muji The Master Jalan acaranya Wah penjualan Salah sulap Gila-gila Semua orang Pengen jadi pesulap Abis ya Caranya Tentukan nih Betul Nyalahin gua Enggak Maksudnya Cuman cerita aja Jatuhnya tuh Langsung Jatuhnya tuh Abis ya Abis Gue tuh penasaran Karena banyak pesulap gitu ya Banyak pesulap Bahkan produser TV Gua sih Antara dua Antara gua bangga Antara diri gua sendiri Sama Kesel Jadi dua nih Gak apa-apa Kita kan boleh sombong Asal kita belagu Jadi Banyak orang-orang Nyalahin gua Katanya Ada pesulap-pesulap Sama produser TV Katanya karena Deddy Corbusier Berhenti main sulap Sulap jadi turun Itu Siapa tuh Kenapa nyalahin om Deddy Nggak ada Nggak ada Nih Toko sulap Bubar Kira-kira Nggak ada Nggak ada Sama sekali Ikhlas Gitu Itu nasib namanya Iya bener Jangan Jangan mempengaruh oleh Satu orang Nggak ada Sama sekali Gua ngamain Nasi ada Pak Tarno Nah Sayangnya tutup Masa depan kita Bisa beda Padahal cita-cita itu Pengen jadi Illusionist Illusionist.com Lo tau gak nama channel gua dulu Pertama Gemma Magician Serius Serius Pertama channel gua namanya gitu Gue jadi pesulap ya gitu Pasal Bubar Bubar Artinya Kita punya kewajiban Untuk menaikan seni sulap Di Indonesia lagi Silahkan Setuju Apa tuh Itu kewajiban anda Oh iya Berubah lagi dong Gemma Game Terus Tara Arts Masih 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 apa? Kadang-kadang kita ada channel namanya Tara Arts Network Kadang-kadang sulap Tara apa? Tara Arts Network Kalau itu kita buat lucu-lucuan aja Gua tuh bingung deh Lu punya channel berapa sih? Aslinya mungkin ada 93 kali ya Tapi kita Yang artinya cuma 5 Kalau kita kan dari Tahun 2007-an kan Dulu kan Dibilang kayak bikin Facebook juga Enggak Kayak apa ya? Kayak Lu inget ya Jaman-jaman yang Friendster Gitu loh Iya 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 Dulu aja Friendster punya 3 akun gitu kan Gak jaman-jaman alay lah Cengalai internet gitu Tapi lu beneran punya hampir 92 Gak Kaling udah 5 lah Tapi aktif sekarang 3 Aktif 3 Satu game Satu film Yang gue 2 tahun Yang gue suka tonton tuh film Oh yang mana tuh? Yang film Yang Taras Movie Yang Taras Movie sama Yang official tuh apa yang belakangnya? Game Indonesia Game Indonesia Movie sama Taras Yang gue tau tuh cuma 2 aja Yang game mau film Yang gue mau film Yang gue tau cuma 2 Yang sulap tuh gak ada lagi udah Nah karena namanya juga tidak bagus ya Kenapa namanya tidak bagus? Jadi namanya sebenarnya Taras Magic Tapi kalau om cari di Youtube Maksudnya youtube.com slash gitu Itu kan nama channel yang udah dirubah sebenernya Nama aslinya tuh Taras Love You All Emang-emang Agak alah ya mbak Jadi jaman dulu kan Bikinnya dulu Enggak lu udah bener-bener tilah main sulap Itu juga ada alasannya Karena kalau tahun 2000 love I love you all I love you all Ya gitu Make love not more Ada alasan juga itu Ada alasan ya Karena jadi Aku ngebayangin Jadi kalau Demian main sulap kan Setelah main sulap Saatnya untuk bilang Sempurna Kalau ini gak ya I love you all Berinding gila Untung mau pake jazz Tapi artinya Kalian mengakui bahwa Menjadi pesulap Itu susah Sekarang Mungkin gini sih om Dibilang sosok bijaksana Ini lagi Lagi Bijaknya ini nih Lagi keluar Gimana tadi Kalau sulap sih Sebenernya masih banyak sih om Kalau mau jujur Serius Contoh kayak om Tau ini gak om Youtuber namanya Magic of Rahat Magic of Rahat Dia yang dulu Yang sekarang sih Dia jadi prankster Yang di kayak Drive through luar negeri Tapi dia sulap Tia-tia keluarin om Tia Magic of Rahat Magic of Rahat Luar negeri ya Luar negeri 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 Jadi dia Dia pake sulap Dia ini dia pake Apa ngeprank Tapi pake sulap Oh ngeprank pake sulap Jalan di air Jalan gitu lah Di air Kayak gitu gitu Terus apa Emang ada manusia bisa jalan di air Nah itu dia sih Dulu saya pernah ada Maksudnya kenal orang gitu ya Di sulap Indonesia Udah ngamut sekarang dia nih Dia bisa jalan di air Mungkinnya kecemplung Kali suatu saat Dia berhenti sekarang om Kalo om kenal ya Kalo om kenal Kalo kenal Dulu kayaknya megang Handicam gitu ya Masa? Iya Terus ada orang gitu Di bawah Oh gue tau tuh Kenapa 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 dia yang berhenti Kenapa ya Modalnya kegedean Jalan-jalan Dia curhat juga ya Satu kolam renang bro Satu kolam Iya bener-bener Tentu kolam renang Kira Mahal ya Kira kayak nerbangin cincin Bane mahal ya kan Kira Kira Siapa ya Gak gue cuma pengen liat aja Satu siapa Namanya Magic of Rahat Magic of Rahat Magic of Rahat Oke ntar kita sambil Nanti cari Gue gak usah diputer sih Nanti kita kena Cuma gue pengen tau ininya aja Siapa dia Gambarnya di Youtube aja Dia masih main sulap Kalau sekarang kurang tau ya Sekarang dia kayaknya enggak Dia lah Di lu cuman Ngasih ngasih contoh gue Terakhir liat 2018 Gitu-gitu lah tuh Oh Overboard prank Oke I don't think we can I don't think Kayaknya ini koneksinya sama Kayak yang di rumah saya Magic of Rahat Diputer dong Bisa gak ini diputer Drive-thru Nah dia kayaknya Drive-thru Drive-thru Driver prank Tapi ini main sulap dia Sulap Kalau yang drive-thru sulap Drive-thru kadang-kadang sulap Drive-thru sulap Soalnya dia nyetir Nggak ada Kosong Kursinya kosong Oke oke I don't think we can play this I don't think we can play this Jangan Cuman Gue cuma butuh gambar Itunya aja Tapi diputer jadi Landscape Drive-thru Ini tapi tidak semuanya sulap ya Nggak Sekarang dulu om Dulu dia sulap Nah jadi Artinya gak laku Artinya gak laku Tapi sulap sih Sulap sih Mostly Mostly ya Ini gak bisa diputer Di landscape Landscape gak bisa Serius Youtube gak bisa di landscape Gue udah Beli TV BenQ ini Ini TV BenQ TV ini bisa touch screen lho Bisa touch screennya Bisa touch screen Coba giniin Gak percaya Gue kena ngasihkan ya Gue kalau saran dapet gak Gak percaya Nah jadi teman-teman Seperti kita lihat ya Dia dikubusir pun Untuk Itu Dia harus berdiri ternyata Saya kira bisa dari jauh Dia begini Ini para arts Magic blue Kok keren deh Magic blue Gak ada lagi nih Jadi itu sebenarnya Itu ironic thing is That's exactly what happened You're gone bro You're gone Udah selupakan Javu Tapi you still love in the art of magic Sangat om Ini mau saya ilangin om Boleh silahkan punya-punya lu Udah ilang kayaknya Powernya Oh powernya udah ilang Udah lama soalnya Mau gue ilangnya Ada punya om aja Yang flip tadi Bagaimana om Dateng Barter Terus Nah itu pertama Sebenernya dia tuh teman kita om dulu Dulu di channel Tara Arts Movie ya Dulu ya Tara Arts Movie Oh yang love you all ya Dia mana teman lu Itu yang magic of rata di om Itu katanya bukan orang Indo Bukan Tapi dulu kita kayak Karena youtube tuh om dulu Dulu kan youtube tuh Dulu kan youtube tuh Ini Ya kayak friendster kayak facebook gitu Ingat gak sih om dulu bisa add friend youtube Kayak gitu-gitu Iya ya Exactly Oh iya Gue lupa loh Bisa saling komen ke Misalnya ke channelnya om Deddy Langsung literally komen Ada inbox Langsung ada ini nya Langsung ada Gue tuh kan youtube juga udah lama loh Sebenernya Ya kan saya Sebenernya subscribe channelnya Dari Koboistir tuh Di youtube juga udah lama Cuman masih akun saya yang sebelumnya Sebelum tak love you all lagi Lebih aneh lagi saya menyebutnya gak tega ini Waduh Gitu Oke Oke Jadi intinya Intinya kita simpulkan saja Bahwa kalian berdua Sudah tidak membuat konten sulap ya Nah tadi mbak Dwayo kan diom Deddy kan nanya ya Gimana Kesimpulannya apa itu? Masih masi Tapi gak Gak konstan Oke Lalu bukannya dengan saya Ditaras Network Apa tuh? Sulap itu kalau kita dulu sekarang Kita kayak lebih Kalau dulu kan fokus ke sulapnya gitu Misalnya kayak Sulap menghilangkan sapu tangan Kita literally gitu ngelakuin itu Sekarang kita gabungin Kalau sekarang kita gabungin dengan Entertainment Karena sama sambil vlog Sambil vlog Ada tuh di Tars Network Kalau mau liat Ada Di Tars Network Main sulap juga Masih main sulap Dan itu baru tahun lalu ya? Baru Ya dua tahun lalu Iya dua tahun ya Dua tahun something Terakhir Coba coba terbangin Terbangin Agak gini om kan? Lupa Udah dua tahun Oh ini ruangannya Ruangannya gak bagus Gitu Gitu teman-teman Itu Nget ruangan Bukan Sekarang om coba Itu vlog Indigo Tadi om Deddy aja gak bisa Bikin dari Itu jadi pilingan Ya kan? Logika Itu kelemahan Handphone Bukan kelemahan Bisa miring Tara Adz main sulap Oke Tara Adz main sulap Diputer Dan ini Nah ini kelemahan Internet ya Saya bingung kenapa Internet ya Masuk rumah saya Lingkungan saya Cuma itu-itu aja Saya setuju Kenapa yang lain Kedah bisa masuk Itu juga pertanyaan saya Apakah kurang bayar? Itu Yuk kita bicara Ya bicara lain Bagus nih ya TV-nya apa nih Merk bagus Thank you Wah Wiss Nah ini yang ini Yang Magik O' Prahat Oh ini Magik O' Prahat Eh Magik O' Prahat bukan nih? Iya benar Oh dia ini Benar Dia disponsorin sama Pingguan Magik Oh dia disponsorin Ini orangnya Ini orangnya Ini orangnya om Yang pake baju hijau Oke 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 Jadi kalau sulap Sama kadang-kadang Sama prank gitu-gitu Wah dia niat ya Niat Berarti kalau prank itu Harus niat Oke stop Jangan dinyalain Nanti kita kena Kena copyright Kena copyright kita Yang ada kita yang gak tayang I know how they feel Penal kena Sering Copyright Jadi anyway itu Itu kisah waktu Jadi pesulap sih Ya we have our funds Itu seru banget sih om dulu Pernah diundang juga kan ya Beberapa acar Ini barang sama lo main gak dong? Gak kalau dia gak Kalau ini gak Dia cuma temen Dia pernah diundang ulang tahun Temen ngobrol Aku sama Mas Tara dulu Berarti sulap juga sih Oh iya Kalau kita Maksudnya Kita ya Paling sulap-sulap Kecil aja sih Ke acara-acara Tapi perform dibayar? Perform dibayar Terus kita pernah Perform dibayar kan Kita janjiin sulap-sulap Macem-macem gitu kan Tapi kan Panitinya juga yang gak terlalu Care sebetulnya Yaudah pokoknya lu sulap 30 menit gitu kan Lupa bawa laki Gimana sih? Tapi kebetulan Slup bawa satu Yang nyerangin satu tangan tadi kan Tadi mau ngomong apa? Slup Hah? Tadi om Tadi kan ke 10 set Hampir Nah dia ada Slup Nah tadi Slup Akhirnya bawa aja Yang nyerangin sapu tangan kan Gimana nyerang sapu tangan gerakannya? Kan alat yang nyerangin sapu tangan lu Kebetulan bisa Banyak sapu tangan lu Menghilangin Gini Kan masukin disini Kan masukin tangan Tadi anda gini Masukinnya Gerakan anda gini Masukinnya Salah Salah Gak gitu Gak gitu dong Sapu tangan mak Gitu ilangnya Kayak juga ya Gitu yang terjadi Kalau pesulang Ngobrol sama pesulang Gini cuy Untung Tuh alat yang bisa banyak kan Nyerangin garam lah Nyerangin garam Nyerangin nih Tuker duit Tuker duit 30 menit Bisa ketutup Lalu tegang Aduh lupa Lu main itu 30 menit Pakai alat itu Itu bener-bener Ide di tempat Minjem duit penonton kan Rubah Atau muncul di gue Artinya Artinya Pesulap yang pertama kali Ngejual lo di Sentul 300 ribu Worth it Worth it Sangat Ilmunya 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 Ilmu itu emang mahal ya Iya bener Yaudah lah Tapi akhirnya kalian ke gaming ya Film kenapa Film kenapa sih Sebenernya Kenapa gak bikin layar lebar gitu Nah Jadi Kita tuh lagi nyari kayak Sebenernya ujung-ujung UUD Ujungnya duit Nanti saya akan hubungin Tokopedia Oh gitu ya Oke jadi Tokopedia coba tolong disponsori Sponsori Itu kalau dari segi company ya Dari segi company Kita juga nyari kayak Ya mungkin Lebih perorangan juga Misalnya Boleh juga Misalnya Perorangan maksudnya Ya misalnya kayak Mungkin ada actor Pesulap gitu kan Yang mau main Yang mau main Atau juga yang mau Produserin Keluar duit gak tuh Keluar duitnya Misalnya Luar duit Keluar duit Ia main Ia main Gak nolak sih Gak nolak Misalkan Demian Gak expect jawaban itu sih Sama Lume Raphael Agak jauh ya Maksudnya Ada yang lebih deket Lupa Tapi Tapi Sebeni gini Kita ditawarin Lumayan banyak Bukan sombong Ditaurin sama Beberapa Apa ya Setelahnya PHPH PH PH Cuman pas kita dateng Terus Kita Basically mereka ngasihin lah Kita mau gini 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 Yuk buat yuk Terus dia juga nanya kan Kalau kamu tuh ngapain sih Oh kok kita tuh di Youtube begini 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 Masih nandu itu tuh Iya gini gini Saya jelasin dong Youtube tuh begini 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 Besoknya Mereka dia yang di Youtube Terus saya gak pernah dihubungin lagi Jadi saya mikir gini Maksat anda Wah kemarin justru gua Gua yang pengen join situ Kenapa sih join gitu Oh ini Youtube jadinya Anda kurang ajar anda Bang Sat anda Nggak nyebut nama kan kita Tapi nggak ada namanya Aman Aman Tapi memang sekarang begitu Ide itu kan gampang banget Diambil orang In everything Lu kalau bicara kayak gitu ya Gua punya ide nih misalnya Gua punya ide untuk bikin satu acara TV gitu Kalau kita nawarin ke TV gitu ya Ini tinggal dua nih Kita diterima Atau TV-nya bikin sendiri tanpa kita Iya betul Kita ditolak Atau bikin sendiri Betul Jadi lu harus punya connections yang Bukan koneksi Tapi punya connections yang Kuat dengan TV Punya connection yang kuat dengan itu semua It's always Magic juga begitu Iya bener Dan gua suka di masa-masa Sulap itu menjadi sesuatu yang Benar-benar sakral Gak seperti sekarang Akhirnya di umbar-umbar rahasianya Tapi I'm okay with that Gua tuh gak marah-marah juga Kalau orang mau umbar rahasianya Di YouTube Ya silahkan aja Hidup-hidup lo juga I'm not the police Yang bisa nangkep Gua bukan SJS kan Sosil justi sulap ya Sosil justi sulap Bukan Jadi gak bisa ngapa-ngapain Tapi kalau gue buat gue Ya udah berkarya lebih aja Kayak gue bikin channel baru Buat askar Tadi kan lu bantarnya Ya udah mungkin sulap bisa Tolong dong di subscribe Saya gak pernah minta subscribe loh Tapi seorang ayah Minta Anda Men-subscribe Karena channel baru Karena channel yang lama itu Gak bisa komen Iya Karena ada YouTube Yang baru itu Karena YouTube Nah lu YouTube Anak-anak juga kan? Oh gak? Enggak Korang tanah segini kita candahan aja Kadang-kadang candahan Ya gitu lah Tapi kan Anda paling sopan kan? Enggak Enggak Oh gak juga Ya Secara muka juga kurang sih Kurang sopan mukanya ya Pernah lho ada orang lewat ke gue Kamu menghina saya Saya diem pak Mukanya itu udah menghina cuy Kasih lah Sih muka mulut Saya pulang Bully sendiri Dia terasa terhina sendiri Tapi Tapi memang lu Muka lu memang ini sih Emang Lebih sakit Kalau orang yang ngomong lebih sakit Kalau menurut gue ya Masalah dia Dia ngomong sama gue Katanya dia pernah ketemu gue dulu Itu ada cerita om Ada cerita gak? Lu lupa kan Teman-teman ya Nih Bintaro Plaza Bintaro Plaza Dulu ada toko Namanya Lantai 3 Namanya multi Toko mainan Toko mainan Berarti lu udah main game nih? Belum Itu tahun 2007 Sebelum acara The Master Nah dulu kan itu Akhirnya masih jadi Agent asuransi juga kan Merangkap Oh lu jadi agent asuransi Sama nyokap Nyokap lu agent asuransi? Sama Lu agent asuransi Di bawahnya nyokap Ini karena sulap Tidak menghasilkan ya? Belum 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 main sulap Belum main sulap sama sekali Ini mau ngomongin Pertama kali ketemu Oke pertama kali ketemu gue Dinaruh ya kan Lagi liat-liat tuh Rambut masih gondrong Lagi liat Mobil Lagi gendong si as Kayaknya Tiba-tiba Oh iya Oh iya sih Mungkin kalau gak salah ya Nyokap Eh Dari ngobusir tuh Agent asuransi ya kan Lu umur berapa? 17-an 17-an Gobusir tuh Apa? Gue duduk di pilar Di pilar yang Dari antung gue Yaudah mah Nyerah Nyokap kan? Mas Deddy Ingat banget tuh Ngelatin Nyokap dari luar kan Om Deddy gini Gila Gitu kan? Sebenernya kan saya ini Agent asuransi dari ini-ini Ibu berani Nahurin asuransi ke saya Abis itu Om Deddy langsung keluar gitu Tapi abis itu keliatan mas saya di luar Mukanya gini Gitu Tengok-tengok nyokap keluar gini Waduh ditolak Padahal gak ditolak Padahal gak ditolak Padahal dia kabur Ibu berani Nahurin saya Itu pertanyaan Coba kalau dia bilang Saya berani Oh iya bu Saya dengerin Gitu banget Tapi gue tuh suka banget ya Bercandain orang ya Ini serius nih Jadi gue tuh suka banget Bercandain orang di luar ya Karena image gue tuh kan Menyeramkan gitu ya Image gue menyeramkan Jadi kenapa tidak dipakai gitu kan Yang salah satu yang paling parah itu Kalau orang minta foto sama gue Huh Berani Orang kalau minta foto sama gue Pasti gue bikin Ini Tia tuh sampai bete sama gue Gara-gara kalau orang minta foto sama gue Pasti jawaban gue tuh Menurut dia Apa Tia Jahat Jahat Tapi menurut gue logika Sekarang misalnya lu ketemu gue Di jalanan nih Terus lu minta foto gimana Nih lagi gue lagi mainan Handphone nih ya Dan saya lagi ketemu Om nih Iya ya Tiba-tiba kemu Mirip dari kok busil Oh iya memang dari kok busil Asos sih Iya bener Coba sulap Mati kata dia Kalau itu kayak Kayak dia lezem ya Kayak kita langsung gue dicok slam sih Itu juga satu hal yang gue kesel Situ kamu jadi pesulap Bener kan Karena hanya pesulap yang digituin orang Exactly ya Bener kan Kalau penyanyi tidak mungkin Apalagi Chris John Coba tinju Coba tinju gue gak mungkin Kalau sulap tuh kayaknya Enak banget Coba sulap Emang kita ready SD terus Tidak kan Tapi cara jawab gue begini Kalau lu minta foto Langsung minta foto Om foto dong Mau minta foto Saya gak bawa Apanya Foto Bukan Maksudnya Saya foto Tadi minta foto Iya sayangnya Pakai hati Om mau foto Selfie Selfie ya silahkan Selfie kok ngajak berdua Bener Sakit perut saya langsung Bener Bener Tengok-tengok Serius Nih orang Kalau dateng gue Om boleh minta foto Gue pasti ngeliatin dulu Aduh mas Saya Maaf banget Saya gak bawa foto hari ini Dia gak salah Kita langsung nyalain dulu Kita langsung nyalain dia sih Gak bisa cuy Minta foto kan Gak bisa Nah yang lebih parah lagi Om Boleh selfie Boleh silahkan Handphone-handphone Anda Selfie sendiri Makan selfie Bener Jahat Jahat Gak jahat sih sebenarnya Secara Secara Dengerin Gak bisa jahat dong Oh iya Logika Di KBBI Selfie Itu sudah ada belum KBBI Coba cek KBBI Selfie Artinya Artinya Foto sendiri Bener gak Suah foto adanya Suah foto kali Enggak Selfie udah masuk Bahasa Indonesia Selfie Selfie Rika Iya Artinya itu Dia foto dari sendiri Bener juga Jadi kalau misalnya Boleh selfie Boleh Boleh saya foto Dengan Anda Bolehkah saya Mengeluarkan handphone saya Lalu mengambil foto Jadi buat teman-teman Yang ketemu Makhluk satu ini Ngomong itu jelas Sebelum Kenapa gue jadi salam Sakit perut tadi loh Itu bukan sakit hati lagi Sakit perut Selfie dalam KBBI ada gak Selfie Adalah Suah foto Suah foto Suah foto adalah Hari Selasa Hah? Apa itu? Bukan tuh harinya Itu harinya pak Suah foto adalah Tidak ada beritanya Tidak Suah foto Hari Selasa Kita perkaya diri Dengan bahasa Indonesia Tahu gak penggunaan selfie itu Gak tepat tuh Gak tepat Bahasa Indonesia itu adalah Suah foto Suah foto Apa arti suah foto? Coba apa arti Suah foto? Arti KBBI Ah nih Foto narsisis Sering dikaitkan dengan Narsisme terutama Dalam jejaring sosial Foto ini Portret diri Portret diri Portret diri Jangan berdua Oh iya benar Untung kita dulu ketemu Om Deddy Pas bukan jadi pesulap Dan kita tuh Saya bangga Diundang di Ini ya Apa namanya nih Podcast jadi Manfaatnya tuh Luar biasa Jadi kita tau KBBI Memang ini kita Mencerdaskan bangsa Podcast saya ini Mencerdaskan bangsa Saya mulai berpikir seperti itu Kalau sebelumnya Saya gak berpikir seperti itu Mati lupa Buat kamu-kamu yang nonton Terus masa ini Fahidahnya apa Emang ini Intinya Ya kan Intinya ini The point The point is What is selfie What is selfie Judulnya nih What is selfie Boleh dong Jadi kalian udah pernah ketemu gue ya Udah Tapi anak muda Mulu Anak masih muda Masih gak mau negor Gak berani sih Tapi kalian kalau main sulap nih Kalian kalau main sulap nih So gue tanya nih Jujur Masa sih Orang yang belajar sulap Gak pengen ketemu Deddy Corbusier pada saat itu Kalau enggak Enggak usah diomongin Pengen cuma kayak Apa ya Kayak jiper Kalau zaman dulu kan Berarti gak kayak yang Apa istilahnya Jangan kan dulu ketemu Om Deddy sih Dulu ketemu Teman-teman guru sulap kita Kita jiper Dulu ada om Yang disentul tuh Dia kan punya komunitas sulap sendiri gitu Dan emang dulu Orang-orang yang maininnya Udah ngeri-ngeri Kita kan baru ngilangin Dia udah main Palacopot Gitu Gitu-gitu kan Kita kan langsung jiper gitu ya Gila palacopot buat main-main Ngeri juga ya Ngeri ya Gitu Jadi lebih ke jiper Lebih ke jiper sih om Kalau sekarang Kalau sekarang I think nowadays It's change ya Everything need to be change Iya Kayak apa ya Kayak Ya kayak tadi aja Berarti nyulap aja Sekalian juga udah beda Karena orang belajar di Youtube Semua-semua udah Amal rahasia-rahasianya Magical feelingnya hilang Kayak om dari tadi bilang Lu kesel gak sih Melihat itu Sebagai orang yang pernah Mencintai Bukan pernah Emang It's never gone kan Tapi emang Emang Perubahan emang Gak bisa di Itu Perubahan gak bisa di Stop Baratnya dunia game aja om Dunia gamenya Kalau dulu kita cuman beli game Sederhana Langsung kita mainin gamenya kan Kalau sekarang kan Game-nya gratis Terus Barbar terus Gue kesel banget You know what Satu alasan Satu alasan Gue berhenti main game Di Yang HP HP Adalah Karena sekarang Semuanya jadi in-apps purchase Yes Sama setuju Dan gue yang terakhir kali kecewa itu Dengan game Asphalt Asphalt yang berapa nih? Yang baru ya Sembilan ya Sama Eh kok sama sih Dia main di nonton Masanya nih Bener ya kan Asphalt jalan ya Iya Jadi gue tuh dulu main asphalt Because I love it lah gitu Buat iseng-iseng keren Oh ada asphalt baru nih Sembilan Gue install dong Begitu gue install Nah kenapa jadi in-apps Bener Kenapa gak bayar sekali gak sih? Pay once Udah gitu dalamnya tuh progres ya Kita mainin gitu kan Mau anak ini mainin Bisa juga sih Tapi baru gak apa-apa It's impossible Gak, 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 impossible Jadi game sekarang tuh 90% duty semua Oh iya Jadi sistemnya tuh gambling Kita misalnya kayak yang tadi misalnya Yang om diri sebut tuh game Mau dapat ininya Gamble kan Teret kartu Gacha, gacha Untuk dapatin gitunya prosesnya gambling lagi Untuk ini gambling lagi Jadi chance-nya itu Kecil sekali Jadi kayak ini ya Kayak zaman dulu tuh Beli kartu Beli kartu itu Tengok dirobek Dapatnya ngapa-ngapa Dapatnya ngapa-ngapa Tapi palingnya kalau yang kartu itu aja kan Ibaratnya Masih apa ya silahnya ya Masih Worth the effort Worth the effort Kadang-kadang juga Beli berapa udah dapat Censek kayaknya lebih Dulu tuh ada mainan Bukan mainan kartu Tapi ada kayak koleksi kartu Yang terus ditempel di bukunya Di albumnya Misalnya kok dinosaurus Tentang apa Jurasik park Tentang apa Gue tuh sampai sekarang Akhirnya sekarang gue mikir Itu kalau udah full Setujuannya hidup kita apa ya Pasar-pasar penuh gitu ya Baru sadar gitu Jadi gitu What the hell is for? Bangga aja gitu Iya dulu ya Ya mungkin itu di aplikasiin Gak? Di aplikasikan ke sini Jadi yang di Ini kan rasa ego kita kan Iya dong? Wah nih gue udah punya ini nih Lo belum kan? Gimana caranya? Gue ngini Judi dulu Gue tuh sama Aska I have a rule Sama Aska I have a rule Aska You want to play game? Silahkan Bahkan gue gak batas sinjak Silahkan Tapi tau diri Dan dia sekarang udah Tahu membagi waktu Dulu belum Tapi gue bebasin Gue bilang Silahkan puas-puasin Sampai umur lu 14 tahun Udah umur 14 tahun Yuk kita harus berkarya Gue bilang gitu Ya tapi ada One rules You want to play game? Silahkan Mau game itu mahal Harganya sejuta Kan ada game yang sejuta ya KMPS This is like a million Sejuta Papa beli Habisin Jamie Kamu bisa habis 2 hari Besok mau beli lagi Papa beliin But not in apps purchase Kalau gue pribadi ya But not in apps purchase Karena gue mengalami Dia membeliin apps purchase itu Gue menerangkan secara psikologi This is not you winning Betul Gak ada abisnya Gak ada abisnya You win this by my money Ini menang gara-gara bayar Dan gue sebagai seorang gamer sejati Kenapa lu ketawain gue Asik Asik kan Tapi kok kayaknya Asik Saya Bener Main Atari dulu Sampai Ini Kita malu belum Belum nyentuh Yang pertama aja Mario Bros Di NES dulu Mario Bros Komputer jaman dulu Prince of Persia Ya ampun Yang masih pake ceprom Terus ada game bokep Larry Itu kita gak tau Saya gak tau game itu Saya tau Saya tau yang karakter pendek itu Bapak baru mendasun detaile tadi Gitu ya Gimana Gimana om Intermesok Aska jangan nonton ya Jadi gitu om Apa tadi ya Oh tapi bener om Maksudnya gini Game itu kalau bagi kita Ada pay to win Ada pay to play Pay to play Mending pay to play dong Jauh Mending pay to play Karena ada juga yang gamenya gratis Terus di dalamnya dia masih bayar Tapi Hanya pay to play Jadi misalnya Contoh kayak Oh stage nya Bantuan-bantuan Ada kan Ada yang candy-candy gitu ya Bantuan beli doang Oke Itu aja sebenernya udah parah kan Tapi yaudah lah Kalau bokemon go Oh kurang nih Bagnya Beli bagnya Tapi dalam kategori Cuman beli doang gitu Yang parah itu menurut saya sekarang Jadi udah beli aja gak cukup deh Beli aja gak cukup Di gambling Kita beli pun belum tentu dapet kan Di gambling Lo tau gak sih om Ada orang beli sampai 12 juta Demi satu skin Oh iya Ada yang satu M Ada yang satu M Tapi satu M aja itu gak berbentuk gaca cuy Itu jelas Oh jelas ya Satu M Tapi barangnya udah pasti gitu kan Nih barangnya ini Satu M Kalau dia ini 11 juta Karena gak kepastian itu om Ini skin ya Anak-anak Skin And people is so proud Ketika skinnya berubah Atau dapet skin baru kan Yes Exactly Dan yang ogut ngeri om Malah adalah Kalau misalnya orang dewasa Ya lu pake duit sendiri gitu ya Om ya Terserah deh Anak-anak gitu Eh bukannya ada yang katanya Sampai ngabisin kartu kredit orang tua Itu yang parah Itu yang parah Itu makanya Kita tuh concernnya kalau Anak-anak gitu Sedangkan sebenernya tau Kampun-kampun ini tuh Tau kalau yang mainin tuh anak-anak kan Dan mereka pake kredit orang tua Tau Makanya pernah ada sebenernya di Youtube tuh Ada yang upload Jadi kayak acara developer meeting gitu Itu salah satu developernya ngomong Kita ini harus ya Setiap orang yang mainin kita itu 10 ribu dolar minimal dia keluarin Gitu What? Dia udah di Terus gak lama ilang videonya Jadi kayaknya itu harusnya pertemuan antar developer kan Tapi dia upload ke Youtube Udah ilang gak masalah Sekarang cari lagi saya nyari udah gak ada Jadi developer ini merata-rata gitu Sekarang ngincer satu orang yang main itu Harus keluarin minimal 10 ribu dolar And it's possible kan It's possible Itu kalau om dede tau tuh banyak game-game sekarang yang Uh Ada juga sebenernya Tapi penghasilannya kok sampai Berapa Di ruangan ini ada sebenernya yang punya skin banyak Siapa tuh? Satu game siapa tuh? Kalau gamenya bubar gimana tuh? Itu Siapa tuh ya? Itu juga yang saya pikirin om Misalnya kita udah beli banyak skin nih Gamenya bubar Nah kepikiran gak? Kepikiran gak kamu? Kepikiran lah Itu Tapi gue rasa secara psikologi orang tidak memikirkan hal itu bro Karena secara psikologi orang memikirkan kesenangan sesaat kan? Iya true sih Balik lagi nih Lu ngumpulin skin dan sebagainya Kayak Honani Wah Denger gak? Gak bagus Ini Bini lu nonton gak? Bener Bini lu nonton? Ntar gue bilang Kedadi gak tadi? Gak jadi Getting deep Getting deep here Tapi ada gak ya orang berantem gara-gara gitu ya Kami bininya gitu ya Yakin banget sih Kalau om ini liat di beberapa game Ganti deh ke Misalnya Google Playstore Ganti ke bahasa Indonesia Itu lucu-lucu loh Suami saya deh Mana beli susu Malah beli skin gitu Beli skin Ini-ini Itu kalau yang skin Tapi ada kan yang Itu kayak mobil kan Beli mobilnya Iya Dan gue kan coba ya Oh udah lah Gue gak mau beli lah Gue tetep berusaha Oh Jauh Kenapa gas gue gak bisa mentof Gak bisa mentang-mentang ya Iya By the way Yang game yang tadi om ini disebut Itu jurang loh Kalau om dia di Misalnya mobilnya udah yang Kan merah kan Kalau udah Ini kan kuning Maksudnya putih Kalau udah bisa balapan Udah pasti menang nih Itu misalnya kita kalah Tiba-tiba pas di endingnya Kenceng Ya itu udah Ya Gak seru lah Tiba-tiba emang disetting gitu Kalau misalnya Udah memenuhi kereta dia Pasti menang Di bikinnya gitu Walaupun Misalnya kita tampak terus nih Bego nih Di endingnya tetap dimenangin Kalau kita itunya menang Angkanya lebih Tapi lo tau gak Pinternya company-company kayak gini Misalnya diprotes gitu kan Amma kita Obud juga kan sering protes Kalau mau gitu-gitu Tapi company-nya nanti bakal jawab Game gue kan gratis Jadi abu-abu Kan gue gak nyuruh lu Jadi abu-abu Disitunya ada Tapi sebenernya itu Game-nya itu kalau kita mainin Itu rasa pengen Tapi lu beli juga Beli lu Iya Memang Resetnya disitu Gua kan gratis Dia berbaliknya disana Tapi Adictifnya yang tidak gratis Kan Basically saya kayak ini Exactly Semua slot machine di Las Vegas Free Free to you Tinggal pake koin lu Tapi kan kita gak nyuruh Kalau lu terus-terusan salah lu Tiba-tiba dia ngomongin Itu kan inti dari gacha cuy Itu bener ya Iya juga Adiksi ya Yang diincir adiksi sama Ego-nya Ego Gue harus dapet nih Kan gitu kan Itu masih mana nih Kalau gamenya free om Yang game di hape Kadang-kadang game Yang dari konsol pun udah bayar Sekarang begitu juga Oh sekarang begitu juga om Itu sekarang begitu juga Game yang favorit saya tuh Udah bayar begitu juga Udah bayar begitu juga Jadi konsol 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 Ada lah pokoknya gamenya Tapi bayar juga Udah bayar gamenya Bayar juga dalamnya Ada yang tembak-tembakan juga ya Pak Yang tembak-tembakan juga Yang tembak-tembakan juga Oh iya gue tau Ada gacha ya Gue pernah sih Gue gak tau mainannya apa Tapi mungkin beda gitu Gue pernah main tembak-tembakan gitu Ini perasaan peluru gue miring mulu Begitu bayar headshot Headshotnya gitunya sih Enggak Tapi senjatanya ada Senjatanya powerful banget OPEF OPEF Walau gue bilangnya No P2 Win Tapi beli senjatanya Definitely win Damagenya juga lebih gede Gue tuh pernah lihat Satu akun Youtube orang main Dia pake Jadi Gue rupa namanya tuh Jadi Intinya adalah Mencoba Pake senjata paling ringan Paling jelek Untuk ngalahin Big Boss Oh Itu joko-jokoan tuh Itu joko-jokoan Dia pake senjata biasa Gimana menangin ya Dan itu Gue pernah lihat di Youtube Itu di streaming 11 jam 11 Jadi cuman pake palu gada doang Untuk ngalahin Big Boss 11 jam Itu gila sih Iya sih Itu contohnya kayak Ya ada juga sih Gamernya kayak gitu Ada Jadi gimana Gue pake senjata Yang di awal dikasih Tapi bisa menang Lu pake handgun Ngebunuh Nemesis Iya Iya Berarti gitu Iya Nggak masuk akal bro Bisa nggak sih Nggak bisa lah Bisa cuy Nggak bisa Tapi ada 11 jam Mungkin 11 jam tuh Karena game-nya capek Mungkin ada AI-nya Udahlah Udahlah cuy Lu udah lah Udahlah Lu buat ini so hard Sekiranya gue tuh mental Daripada kita disu Menang aja lah Keluar kata-kata MJC Stop Get some help Get some help Ya tapi Emang gitu sih Di dunia game gitu yang menarik Apa yang terbaik game di dunia? Untuk saat ini Kalau gue Entah kenapa Karena lagi adiktif banget ya Breath of the Wild Zelda Gue lagi enjoy banget Zelda-nya Switch Ya Kan udah lama itu Tetap Adiktif Apa maka judulnya Zelda Breath of the Wild Yang dulu kan? Ya betul Yang 3 tahun lalu Yang 3 tahun lalu Tapi sekarang kalau DLC-nya kan? Oh DLC-nya Berarti om mainin juga ya? I done the Bilang gamer sejarah I finish the Zelda game I finish Open world kan? Tapi lu gak nyesain open world-nya Gak semua Tapi I finish the Zelda game Zelda ya? Zelda Tapi ada satu hal dengan Nintendo Apa tuh? Kenapa cuman itu yang bagus? Kayaknya dipikiran gue juga itu Sebenernya banyak Sebenernya banyak sih Apa ya? Nintendo emang gak ngikutin pasar Jadi dia kayak punya pacar sendiri Pokoknya di game gue Lu serah ada yang mainer Tapi bagus Rata-rata Tapi ya Apa-apa-apa Mario Bros Apa? Ya in some way Apa? Gak ada lagi dong apa? Coba Maybe Pokemon World sih Ya bener sih Bener sih Gitu-gitu lagi Gitu-gitu lagi Lagi-lagi Tapi ya itu dia Mungkin beda-beda pasar Mereka datang dengan kartun box Iya Kita beli tuh Pas lagi nyampe rumah Rakit gitu kan Keratnya beli-keratnya beli 2 juta Kalo bikin-pikir gitu kan ya 2 juta beli terus Kena air Jadi baru nyadarnya gitu Betapa sakitnya itu Harganya tuh Astaga Tapi ya itu Good lah ya Mereka bisa berpikir gitu ya It's good Bisa ngambil 2 juta dari kita It's good It's good sih Zelda Brave of the Wild Zelda Brave of the Wild And for you Kalo lo Hmm Untuk era sekarang sih Witcher 3 Witcher 3 Witcher 3 The Witcher I also play The Witcher 3 Main kan Tapi I don't Gua gak Belum tamat deh Witcher 3 Takap tuh Ibaratnya Apa ya Feeling kayak main Era-era PS2 Kalau gue sampe detik ini Tetep Last of Us Last of Us yang ke satu Satu Sedih ya Yang kedua gue belum main Saya sudah punya Belum berani mainnya Karena kata orang Menyakitkan Saya tidak mau karakter Si apa Si Joel Saya tidak mau karakter Joel yang ada di kepala saya Hilang Karena di pikiran lo Pasti Joel kan Orang yang Ya Come on Come on Come on Lo masa Karakternya sebegitu bagus Itu Iya Terus katanya matinya Begitu Terus katanya nanti Lo akan BT dengan Anaknya nanti Jadi begini Padahal itu Last of Us tuh Yang kesatu sih Emang sih Gue setuju sih Yang kesatu Salah satu game Yang baru berapa menit Udah Aduh Gila Endingnya dapet banget Gue masih pernah hadiri Untuk main itu Walaupun saya sebenarnya Salah satu orang Yang Menurut saya Nggak perlu ada yang kedua Karena yang kesatu itu Endingnya twistnya Itu lah yang bikin I agree with that I'm agree with that Stop there Stop there Make it a legend Stop there Betul Make it twist Begitu dilanjutin Jadi kayak Cuman kayak Berarti kemarin Cuman cerita Ya gitu Gue tuh sampe mainin Side mission Yang anak kecil itu Tapi ngapain finish Side missionnya Begitu yang keluar Kedua Then I bought it Because Yang kedua Tapi begitu mau main Kayaknya Memori ini Terlalu indah Untuk dilanjutin Gue setuju sih Soalnya kan Kalau ibaratnya Kayak film gitu Secara cerita Itu bagus banget Pas di ending Pas dia ngomong Nanya gitu kan Biar nggak spoiler Dia nanya Anu-anu-anu Terus si kejualan ngomong Itu Indah sekali Sudah selesai dong Itu cakep banget Selesai kan disitu kan Selesai Iya Tamatnya tuh bikin Ah Gitu kan Iya Dan ironi gitu kan Iya Tapi Kalau Kalau Ente Last of Us Sudah stop disitu Om gitu Last of Us I play Yang Tapi yang menurut lu Yang bener-bener ini Om yang bener-bener Nempel di hati Last of Us Last of Us I play God of War Tapi it's for an action I play Zelda Menurut gue Gameplaynya Very interesting Gameplaynya Luar biasa Bagus Last of Us Is story Betul storynya Kenapa Gue nggak kedapetin Yang lain Story Resident Evil Gue mainin semua Yang ketujuh I love Yang ketujuh Orang-orang Banyak yang nggak suka Gue sih suka Karena dia keluar aja Dari story Kalau kita kan muntah Iya mana Area tujuh Kita motion sickness Kenapa? Karena first person Nggak tau kenapa Pas main tuh First person-nya Entah kenapa Beda banget Kit Ogut muntah Dia masuk Sama 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 Jadi Kita main tuh Jam 2 pagi juga Bagus ya Iya sih Itu emang kena TV-nya agak gede kan Untuk kita Di PS4 Pro Lagi yang Lebih bagus Lagi itu Gue main di komputer Itu Komputer mungkin karena Lebih apa ya Bisa di itu kali MPS-nya Berseru kayaknya sih Itu gue rada Ini Blok Entah Nggak finish Nggak finish Lalu bikin channel Bikin channel Sampai finish Sampai finish Mungkin mati Endingnya lo gimana bro Mati Mati siapa yang main Yang main Mati bro Wah itu gue main Wah iya Udah Sekarang yang lagi heboh ini Omongas ya Omongas ya Itu game sederhana doang Itu game sederhana sekali itu om Lo bener-bener disuruh saling fitnah gitu kan Saling fitnah Siapaan yang Postornya gitu kan Diantara Berapa orang sih Bersepuluh maksimal Tapi there were beauty of game sederhana Kayak zaman dulu Angry Birds Exactly Betul Iya kan Iya Kayaknya balik lagi ke situ sekarang Mungkin karena orang udah pada Yang kayak tadi om bilang Enak gitu kan Game yang gede-gede Ya bayar Ya kalau gue mau menang Gue harus bayar Eh dateng game yang Sebenernya Secara gak langsung Ya bayar Tapi skin gitu loh Maksudnya Dan skinnya itu Kita dibiarkan having fun aja Mau kasus bayar gak? Nggak Sebenernya Kalau di Android gratis Tapi kita bisa beli skin 28 ribu gitu Tapi kayak gak penting lah Skinnya gitu kan Yang penting kita having fun Tapi kan Orang dengan having fun Terus Eh skin lo apa gitu kan Jadi kasih freedom ya Jadi kasih freedom Gak ngaruh ke gamenya Dan kalau bagi saya Ada game-game yang kayak gitu Yang ibaratnya Dibikin fun Terus Jadi orang tuh beli ya Karena emang Beli aja Karena cita gamenya Karena emang suka Kayak Pokemon Go dulu kan Sampai beli-beli gitu kan Karena orang Beli aja gitu Gak kayak Gak kayak divorce gitu kan Gak kayak divorce gitu kan Free choice lah ya Kalau divorce gitu Rata nya enak Tapi gue Pertanyaan gue mungkin gini lah Terakhir lah I don't want to take your time too long Kalian kan udah tua nih Nah How you survive this dude Itu yang pertama Yang kedua Gue pernah denger lo di Radit sih Podcast waktu sama Radit Tentang ini ngasilin duit gak sih Tapi podcast di Radit tuh Like two years ago Iya Dua tahun yang lalu So things change kan Pasti kan Nah pertanyaan gue sama Kayak pertanyaan Waktu Radit nanya Pertama Apakah channel lu gaming Masih menghasilkan duit Kedua How you survive this? Sebenernya sih Kalau ngasilin sih masih Pastinya Dan Kalau secara keseluruhannya Alhamdulillah sih makin banyak Sebenernya Makin banyak Dan kita tuh Kalau Kalau bisa dibilang Jadi kita Punya temen Yang juga main game Youtuber Bahkan Youtuber secara general Kita sering ngobrol gitu kan Kadang-kadang sharing pendapatan gitu Kita nih agak Aneh dikit mungkin ya Pendapatan kita agak Agak gede Kita pun gak tau Kenapa? Kurang tau juga Jadi misalnya Ada kemarin Kita ngobrol sama Youtuber kan Dia penghasilannya sekian Dengan view yang sekian juta Setiap upload Kalau Tan As Paling upload Paling top gitu 300 ribu lah Tapi penghasilannya Dailynya paling 100 ribu Tapi penghasilannya bisa Kalau dibilang Mungkin bisa Berpuluh kali pakai dia Karena kita Sebulan aja Total view-nya tuh 4 juta Tar As Cuma 4 juta sampai 7 juta Tapi penghasilannya bisa Gak tau Gak ngerti Tapi dulu kita gak tau Kita sih bilang 2017 2017 kita pernah diundang kayak Google kan Waktu itu lagi banyak Youtuber juga Mereka terus pernah ngeluar Penghasilan kecil Terus kita doang yang kayak Ah Kita ngelanaik gitu kan Oh it's probably you've been picked Gak ngerti Bisa aja di picked Bisa lah Bisa ya Sama Youtube ya gitu Bisa sama Youtube dan sama brand Di picked Jadi masukin ke sini Oh untuk iklannya mungkin ya Kan ada momen-momen ketika brand fix kan Oh pas iklan ya Pas iklan ya Gue pernah kok brand fix Oh gitu ya Dapet brand fix Oh Mungkin aja Kalian is very likable For them Oh Atau kenal orang dalam Kita kenal orang dalam Harganya di rumah terus Oke so So it makes money for sure ya Tapi how do you survive this Tapi gue yakin di pandemi ini Tapi penghasilan makin nambah dong kalian Dari Youtube-nya Kalau jujur Dari adsense-nya tadi Turun Turun Dan emang semua Youtuber turun Kenapa? Oh karena brand masukin iklannya Lebih nahan orang ya Tadinya kan juga paling banyak tuh iklan Kayak Wow travel-travel kan Gak ada Sekarang iklan film aja udah gak ada Tapi pendapatan dari brand Brand Alhamdulillah sih Naik gak? Bisa di belakang naik juga sih It's good for you Tapi how you survive this I mean we are getting old I'm getting old Maksudnya langkah ke depannya gitu Yeah Well Kalau Ogut sih jujur ya Pribadi Ogut tuh masih pengen banget Aku sama Mas Tara gitu om Jadi pesulap ya Bareng sama om Deddy dong Nampil gitu Tapi Ogut Ogut sama Mas Tara pengen banget Bikin film layar lebar Please do Pengen banget I'll help you with that Itu cita-cita banget ya om Cita banget Pengen Cuman kita juga sambil lihat Tapi somehow kita juga harus lihat realita juga sih Kayak sekitar gitu kan Misalnya kayak Apakah menentukan gitu kan Maksudnya kayak Menjanjikan apa enggak Maksudnya apa enggak Apalagi juga situasi kayak begini Karena Ini 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 Satu demi Ego Satu Realita Yang mana dulu Yang mana dulu Soalnya Kadang-kadang Kalo kita mau ingin ego Aduh Oke Kita ngumpul Ngitung-ngitung Lugi Maksudnya kita ninggalin Youtube Demi kita fokus Di ego Misalnya mau bikin Ini Bayi Makan apa Nih Gitu kan Tapi sampai Gitu Ya itu Pilihan Kalo udah Berumur Kecuali OTT Tiba-tiba Bisa Kontrak Sama Kalian OTT Kayak Netflix Karena itu Ada yang Membiayai Langsung Beda Semua Itu beda Hopefully Why not Siapa tau Kita Bisa berjuang Pastikan Kalo gini Oke Tara Gemma Thank you Thank you Hopefully Nanti kita ketemu Lagi Kalian Kolep sama gue Asik Boleh banget Gue masih Ada disini Menunggu alien Seperti tadi Oh ya Shoot me And I die in peace I'm thinking What an old Oh Thank you I mean I love you all I love you all Gue juga Kenapa Kenapa keluar kata-kata itu Barusan Kenapa Why would I say that Gue tadi mau bilang Thank you Take care Tiba-tiba I love you all Ternyata Powerful world Powerful world Yang akhirnya jadi Earworm di gue Dan keluar Kata-kata Bener Ternyanyi Ternyanyi Ya sukses terus lah Buat kalian semua ya Thank you for coming Thank you for coming Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 Ternyata Ternyata Kehi Ternyata Damn Too far I'm Henry Barusan What's up Terima kasih.